Intro Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bagian berikutnya Turunan implisit Nah, tidak semua persamaan yang menyatakan fungsi itu bisa diubah menjadi persamaan yang eksplisit Apa maksudnya eksplisit? Eksplisit itu persamaan fungsi yang berbentuk Y sama dengan Fx Y sama dengan Fx itu eksplisit Jadi Ini persamaan Ini merupakan persamaan eksplisit gitu ya Eksplisit Kalau sudah seperti ini kan Sudah diturunkan Tapi kalau dalam bentuk persamaan implisit Gimana? Misalnya kita punya persamaan seperti ini 7 Y pangkat 3 tambah Y sama dengan Fx pangkat 3 Kita tahu ini Menyatakan sebuah Kurva Ya Dan kita tahu Kurva itu melalui 2,1 Kalau X nya 2 Y nya 1 Betul kan? Atau kalau Y nya 1 X nya 2 8 Ruas kiri Ruas kanan juga 8 Jadi 2,1 Dilalui Oleh kurvanya Nah kalau begitu Bisa gak kita Menentukan persamaan garis singgung pada geras persamaan tersebut di 2,1 Ya? Bagaimana caranya? Nah bagaimana menentukan turunan implisit tersebut? Ini yang akan kita Belajari sekarang ya Jadi Untuk Tahu persamaan garis singgung Kita Harus tahu turunannya Yang nanti memberikan Gradien Nanti tinggal masukkan Kalau sudah tahu gradientnya Ke persamaan garis lurus Yang Bukan garis vertikal ya Nah secara implisit Dari persamaan ini Kita bisa menurunkan kedua ruas terhadap X Dengan menggunakan aturan rantai Dengan mengingat bahwa Y adalah fungsi dari X Jadi gini Ruas kiri ini Ini suatu bentuk dalam Y Anggap aja itu U Jadi U itu Disini dinyatakan dalam Y U sama dengan 7 Y pangkat 3 plus Y Nah kita turunkan terhadap X Apakah aturan rantai U yang dalam Y ini Kita turunkan terhadap X Berarti D U D X yang kita cari D U D X yang kita cari Tapi U nya Tau nya dalam Y Ya gak apa-apa Gak apa-apa Jadi D U D X nya sama dengan D U D Y Kali D D X Ya D U D U D Y Ini udah saya pecah Atau ini U 1 Ini U 2 U 1 D U 1 D Y 21 Y kuadrat Kali D D X Ya Jadi ini adalah Turunan dari yang bentuk pertama ini Terhadap X Turunan kedua terhadap X Tentu saja D D X langsung ya Y turunkan terhadap X Ruas kanan X pangkat 3 Turunkan terhadap X Kita tahu 3 X kuadrat Jadi kita dapat Nah Dari sini kan dapat D D X Ya D D X nya dapat 3 X kuadrat Dibagi 21 Y kuadrat Terus 1 Jadi 21 Y kuadrat Ini 21 Y kuadrat Tambah 1 kan Oke Dapat ini Nah Bedanya dengan Yang eksplisit apa Bedanya Turunannya disini juga Implisit ya Juga Mengandung Y Jadi dalam Bukan hanya dalam X Kalau eksplisit kan Turunannya nanti dalam X Juga gitu ya Kalau ini Mengandung Y juga Jadi Dalam X dan Y Dua-duanya muncul Tapi gak apa-apa Kita hanya ingin tahu Turunannya di titik 2,1 Masukkan X nya 92 Y nya 1 Kita dapat Dua kuadrat 4 kali 3 12 Y nya 1 21 Tambah 1 22 12 per 22 6 per 11 Nah Masukkan Ke persamaan Garis lingkung Gradienya 6 per 11 Absisnya 2 Koordinatnya 1 Kalau gak salah Jadi ini 6X 11Y Min 11 Min 11 Tambah 12 Betul ya Oke Jadi 6X Min 11Y Min 11 90 Nah Hebat Gak tahu grafiknya Seperti apa Kita bisa Dapatkan Garis lingkungnya Kalau digambar Kira-kira Kalau digambar Kira-kira Seperti apa Ini 7Y Ini persamaan Kalau digambar Saya gak tahu Tapi yang pasti Memang akan Melalui 2,1 Jadi titik itu Memang akan Dilalui Nah Dari hitung-hitungan ini Gradienya itu 6 per 11 6 per 11 Itu hampir setengah Lebih dari setengah Kalau di Setengah persis itu Melalui 0 Jadi ini Lebih Kira-kira Kira-kira Gradienya Jadi garis lurusnya itu Ini Ini sama dengan 6X 11 Ini Ini 1 9 Persamaan garis ini Nah grafiknya gak tahu Tapi ini garis lingkungnya Jadi sebetulnya Kalau Ditanya grafiknya Kira-kira gimana Ya mungkin Mungkin Sesuatu yang Barangkali Seperti itu Tapi gak berani Terlalu jauh juga Dari titik 2,1 Ya Yang pasti Garis lingkungan Merupakan Hampiran dari Grafik Jadi Gak tahu Grafiknya Si Y itu Karena dari Persamaan Implisit itu Kita gak Gak bisa memperoleh Bukan gak bisa sih Bisa aja Cuma rumit ya Y nya dalam X Ada yang bisa Susah kan Dan memang gak diminta Gak diminta Y dalam X apa Nah turunan implisit ini Suatu cara Memperoleh turunan Tanpa Melalui Persamaan eksplisitnya Masih bisa Kalau diminta dulu Persamaan eksplisitnya Buntu kan Apalagi Yang Berikut ini Yang latihan nanti ya Nanti yang latihan ini Ini pangkat 5 lagi Wah kalau ini lebih susah lagi Kalau pangkat 3 Sebetulnya masih ada rumusnya Pangkat 5 nanti lebih susah lagi Oke Masih ingat aturan pangkat? Yang terakhir aturan pangkat Bilangan apa? Pangkatnya Bilangan bulat Awalnya bilangan bulat positif Kemudian dengan aturan hasil bagi Bilangan bulat negatif juga Termasuk Sekarang Bilangan Rasional pangkatnya X pangkat R Turunannya Ternyata bentuknya Seperti itu juga Ya Pokoknya X pangkat A Nanti A kali X pangkat A minus 1 Baik A nya rasional Atau bilangan bulat Yang belum Nanti Masih ada sisa Yang belum Pangkat irasional Jadi Buktinya gimana Y sama dengan X pangkat R R nya rasional Nah Buktinya Ini kan mau Jadi Misalkan R nya itu Sebagai bilangan rasional Dia bisa dinyatakan Sebagai Dengan P dan Ki Bilangan Bulat Ki nya tidak sama dengan Nol tentu saja Jadi Y itu X pangkat P per Ki Jadi Y pangkat X pangkat R Itu menjadi Nah Ini Ekkivalen dengan Y pangkat G X pangkat P Nah Ini persamaan Implisit Ya Ini persamaan Implisit Kita sudah tahu Tadi Cara menurunkan Mencari Dx Turunkan Terhadap X Kedua ruas Jadi Kan turunan P yang pangkat P yang pangkat P yang pangkat Udah tahu Jadi ini Ki Y Y Itu baru Turunan terhadap Y Kali Jadi Ddx P X Pantai Min 1 Per Y Y Sudah selesai Belum Belum Masih jauh Y nya Disubstitusikan lagi Y pangkat Ki itu Ini Ki Y itu Adalah X pangkat P per Ki X pangkat P per Ki Dipangkatkan Ki Min 1 Nah disini Kesabaran P per Ki Itu saya Pisahkan Itu konstanta X Sekarang Pangkatnya Kita lihat Disini Pangkatnya P min 1 Yang dibawa Kalau dikalikan Pangkatnya P per Ki Kali Ki Min 1 Berarti P per Ki Kali Ki P Jadi X pangkat P nya Coret Ya X pangkat P nya Habis X pangkat P yang Diatas Habis Dengan X pangkat P yang Di bawah Sekarang X pangkat P per Ki Kali Pangan Min 1 Min P per Ki Tinggal Itu Lalu Ada Min 1 Nah ini R X pangkat R Min Ya Oh ada Tandanya Minus 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 Naik keatas Jadi Aturan Pangkat Dibuktikan Bukan Bukan Dipercaya Dipercaya Untuk sesuatu Yang lebih Ini Matematik Kan dunia Nyata Jadi Tapi Kata Kata Kalian Matematik Abstrak Enggak Matematik Di antara Alam baka Dan bumi lah Mungkin Masih lebih dekat Ke bumi Jadi Sesuatu yang Nanti Bukan dipercaya Tapi Dimengerti Diterima Dipercaya Dipercaya Dipercaya